Intro 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 Wuhuuu Gokil May Kenapa bisa menang tanpa tank? Karena Gue ini menculik CULIK BUSU CULIK 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 PEDO Intro Kena silent ya adik-adik WUH NICE LUR Intro 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 Apa sih, Cok? Halo, guys. Kembali lagi bersama Kuleko. Nah, sekarang gue udah praktekin build ke serin yang baru, Cuy. Dimana gue pake 2 item tank, loh. Ada Frozen Heart dan juga ada Iceborne. Wah, ini enak banget sih, ya. Ditambah lagi di sini gue pake run yang namanya Pest Rush. Jadi, kalau misalnya gue udah masuk, itu bisa kabur lagi, gitu, loh. Dan yang menarik dari build ini adalah karena punya 2 item tank. Jadi, kita bisa engage sendiri, kita bisa masuk duluan tanpa nungguin temen, ya. Dan kalau misalnya udah nge-skill 3 kali, kita bisa kabur dengan run Pest Rush. Kalau misalnya ada yang gak tau Pest Rush ini apa, jadi Pest Rush ini mirip-mirip dengan Electro-Kid, Cuy. Jadi, kalau misalnya kita nge-hit musuh 3 kali, nge-skill kek, basic attack kek. Kalau Electro-Kid kan nambahin damage, ya, ada listrik itu. Sedangkan kalau Pest Rush, kita berapa tambahan movement speed. Jadi, ini bisa buat kabur, loh. Dan untuk urutan build-nya, di awal gue bikin dulu Roa, terus gue bikin Tear of Goddess, gue bikin Sepatu, kemudian gue jadiin Frozen Heart, terus Tear of Goddess ini gue jadiin ke Archangel Staff. Terus gue lanjutin bikin Iceborne, dan terakhir itu Oblivion Orb. Oblivion Orb ini tuh anti-heal, ya. Dan untuk item terakhir ini sebenarnya tergantung, ya. Kalau misalnya musuh itu punya Lifesteal Regen yang tinggi, nah, mending kalian bikin anti-heal itu mungkin setelah bikin Frozen Heart, ya. Tapi kalau misalnya musuh itu nggak ada Regen segala macamnya, mungkin kalian bisa di item terakhir ini mungkin kalian bisa bikin Rabadon aja. Kalau misalnya musuh punya banyak Magic Defense, kalian bisa bikin yang namanya Void Staff, gitu. Sedangkan untuk item 2 ini, nah, kalau misalnya musuh itu banyak Magic Damage, kalian bisa ganti Frozen Heart itu pakai Abyssal Mask, cuy. Kalau misalnya kalian pengen Damage kalian naik sedikit, kalian bisa ganti item Iceborne ini dengan item Bleach Band. Nah, yang gini, nih. Udah ada Kesadin, udah ada Akaldi, ternyata ada Serapin. Selalu kayak gini, cuy. Selalu 3 Magic, anjil-anjil. Draft musuh kayak Premandraft temen ke anak TK. Iya, cuy. Musuh berasa turni, nih, anjil. Lihat tuh, Draven. Pick musuh itu Draven. Temen Serapin. Suh, asuh. Habis ini, apalagi nih, keakali kehabis ini ya. Apalagi support-nya habis ini, nih. Kadang heran gue. Kampe, kenapa belok dan minion-nya anjil. Sabar, kita butuh level 5. Butuh level 5, sabar. Oke, level 5. What the fuck you doing, dude? Duh, darah tipis gitu, mah. Makanin gue banget, cuy. Yuk, plating, plating. Yes, pulang-pulang. Udah bawa. Roa, cuy. Duh, bawahnya aman, kah? Mau solo kill, kah sih, kampret? Waduh. Wuhu, kabur. Gue kenapa nggak pake item LB. LB apa? Bleach Ben. Gue pengen yang tebel. Pengen ngetank. Bleach Ben, kalo kalian mau bikin juga boleh. Katasi, tidak punya wart. Yah, kok keluar? Duh, gue pada mau cancel loh. Ayo, spam lagi skill kalian, adik-adik. Kena silent ya, adik-adik. Wuhu, nice lor. Kenapa biar aja lah, cuy. DG, mending aja. Kadang-kadang kita mati, cuy. Cacat banget. Cuy. Wuhu, suhu. Udah gue pulang. Sisa-sisa dua bar, cuy. Aduh, tetap war kemanis. Udah gue tunggu timing dia. Kita coba cari. Tapi mana gue ini lho? Cacat. Cacat. Ini jangkit tauan dong gue disini. Nice. Suu. Wuh, darah siapa nih? Cek. Sejuk banget, cuy. Naisu, Mike. Naisu. Itu ya, cara menggunakan Kasadin harus pinter. Masuk-keluar, masuk-keluar. Keluar, masuk-keluar, masuk. Nanti aja di Archangel Staff. Kita tunda dulu Archangel Staff. Nah item gue jadi, ternyata co. Mau maju, kamu menis. Woi. Mere. Sabar dong. Watashi sudah berjuang. Cok, jago banget gue, cok. Gila. Gue menyelamatkan jungle kita ini yang tidak berguna. Wih, pantas. Udah menyerahkan manis? Yuk, mana kalian doko dah. Doko dah teme. Wih. Apa sih, cok? Ntar kaget-kaget, kalian, ha? Gupet. Lu kan gak bisa terlompat. Ahayu, boss. Lu lihat ya, itu cara menggunakan Kasadin, guys. Duh, diambil segala sama si Anjing ini. Kita harus menunggu timingnya sangat. Boss, guna-guna. Seku-3. Seku-1. Kita cari belakangnya, guys. Ternyata belakangnya juga tank. Kaget, 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 kaget. Kaget, kaget. Kaget, kaget, kaget. Oh, gak, 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 gak. Ampun, boss. Oh, oh, ii gila. Terima kasih seal pasifku. Tuh, jago banget, jago banget. Tuh, guys, cara menggunakan Kasadin ya, guys. Rencana sih, di game ini gue gak bakal mati, guys. Cemarah, manjir, bisa blink-blink. Yoi. Ah, gokil, gokil, gokil. Anda jago sekali, Bapak Kurohiko. Benar, laku. Bapak Kurohiko yang jago. Bapak Kurohiko yang sudah tidur sekarang. Kasu gue ternyata gak masuk tadi, anjir lah. Duh, itu sebenarnya skill lompat doang. Tuh sama gue, co, si driven-nya. You think you can run, bitch? No, you can't run, bitch. Wah, kenceng banget jalannya, cow. Tau gitu mah gak kesini, gue gak flash aja. Loh, Kurohiko. Oh, sedapnya buff. Oh, yeah. Nanti aja deh sepatu yang itu. Kita bikin anti-heal dulu. Dan kita bikin Iceborne Gauntlet. Wih, kabur. Ketahuan ada war ternyata, cok. Hihihi. Kabur enak, cok. Pake pass rush. Gokil, mate. You think you good, mate? Gua, jangan sampah, cok. Please, kill me. Gua pengen mati, cok. Gila, jago buat gua ya. Udah tau kalian sekarang kan, guys? Kalo berguru kesadin ke siapa? Build apa nih, cok? Apalagi kalo di-build full damage ya. Gila, berapa damage-nya, anjir. Cuman ya, itu tipis banget ya. Oh, kalian mau kesini. Come. Come. Zoom. Hihihi. Hihihi. Perih, cok. Sanjong bos, cok. Kok kalian ga datang, cok? Udah kita cari dulu, cok. Bukan tentang item, dek. Tapi tentang run. Bukan tentang run, dek. Tapi tentang skill playernya, dek. Beluna. Oh, iya. Pepe. Sudah kuduga, cok. Sompok banget, padahal lawan tim biasa. Apa nih, cok? Kita juga bisa menang dengan 3 magic, cok. Tanpa tank, cok. Tanpa tank, cok. Kenapa bisa menang tanpa tank? Karena gue ini menculik-culik. Busul jadi gak sekali-sekali, cok. Pepe, do. Ya gitu ya, damage itu ga terlalu sakit, cok. Lo full damage itu bisa mati tadi. Cuman ya, kita bisa bertahan gitu ya, emak ya. Soalnya kita bisa masuk ke dalam war, gitu. Zanzmite. No, no, no. Please don't die. Nice. Suara gak sih, bos? Bisa masuk war, dihajar musuh, dan tidak mati. Itu enaknya kayak gini. Kita gak harus nungguin temen-temen cacat kita yang tidak berguna itu untuk masuk. Kita bisa sendiri. Gue pancing klien disini, supaya dragon gue aman. Kita lihat nenen-nen mau kesini nih. Nen-nen mau kesini nih. Kita mundur sini. Bisa ditembak nih sama nenen. Oh, enggak ding. Tapi dia ada war, cok. Di situ. Kita mundur sedikit sih, kan? Pant**k malah di center, anj**. Eh, bosku. Sans dong, lu kira lu bisa. Eh, ada war nih. Langsung gergul. Enggak ada gargulnya bentar banget, cok. Kena musuhnya cuman gudu. Efeknya dikit banget. Bunda, kakakakakak. Sumpah, lu. Pepak, lu anj**. Lu, adc pake buff. Anj**, sadar diri, kek. Kabur dulu, iya kan, Mike? Terus kita datang lagi skill 3. Hmm. Mau kill berapa kita, guys? Mau mati berapa kita? Hah? Nol. Siapa tadi yang bacut-bacutin serapinnya? Jago banget, anj**. Sudah tadi kayak surrender, cok. Jangan jadi mati. Hah, jago banget. Udah pasti, FFP lah. Gak mungkin enggak. Berapa damage? 33 ribu boleh lah ya untuk build tank. Terima kasih.